Intro Ribuan Santris Kabupaten Pandeglang memadati alun-alun Pandeglang dalam sebuah apal untuk memperingati Hari Santri Nasional atau HSN 2023 dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Bupati Pandeglang, Irna Narulita, menjadi Inspektur Upacara yang dihadiri oleh sejumlah pejabat termasuk anggota DPRR Komisi 3, Dimiyati Natakusumah, Sekda Pandeglang, Ali Fami Sumanta, tokoh ulama Pandeglang, dan tokoh ulama dari pengurus besar Naglatul Ulama. Dalam sambutannya, Irna Narulita mengapresiasi peran penting para santri sebagai pilar kekuatan bangsa, baik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan maupun saat ini. Dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri, Irna mengajak para santri untuk terus berjuang membangun kejayaan negeri dengan semangat jihad intelektual. Irna berharap agar semua pihak, terutama para santri, berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memerangi ketidakpahaman, kebodohan, dan ketertinggalan. Sampai kita harus politiknya, harus keseluruhan masing-masing. Ini peran yang sangat strategis, untuk santriwan, santriwati, untuk menjadi lokomotif, apalagi kita harus menghadapi peraturan legislatif. Jadi semua ada perusahaan-perusahaan, berbeda pilihan, hal yang biasa, berjalan saja. Yang satu BIA, 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 berjalan dengan sepertinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga mereka harus memberikan, apa ya, mempunyai rahmat buat yang lain. Besarkan santri dengan tanggung otak, dengan jikirnya, dengan petua nasihatnya, selalu membuat kebaikan, itu bisa menular kepada masyarakat, kepada pemuda-pemuda, pemilih pertama, pemilih pemula. Sehingga betul-betul di tahun politik ini yang membawa kesetujukan adalah... Sementara itu, anggota di Piyarare Komisi 3, Dimiyati Natakusumah, mengatakan pentingnya peningkatan ibadah dan keimanan para santri. Peringatan Hari Santri Nasional 2023 di Pandiglang menjadi momen penting untuk memotivasi para santri dan mengingatkan mereka akan peran penting dalam membangun negeri dan menjaga nilai-nilai keselaman. Terima kasih telah menonton!